Nah ternyata membangun mesbah Tuhan itu ialah dimana engkau harus berjumpa dengan Tuhan, amin. Itulah tempat waktu engkau harus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus membangun mesbahnya bila? Kalau kita membaca tentang Tuhan Yesus, dia bangun pagi, pagi benar. Dia bangun pada awal-awal pagi, dia menaik ke gunung dan di sana dia berdoa. Bolehkah dia berdoa di rumah? Boleh-boleh saja. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kalau dia pergi ke gunung itu, di sana dia rasa bahwa dia sangat-sangat datang dekat dengan Tuhan. Ini berarti membangun sebuah mesbah itu dimana kamu harus ada waktu yang kamu rasa dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir. Bila-bila masa saja, tengah harika, dalam keretakan, di rumahka, di tempat kerjakan, mana-mana saja. Membangun mesbah Tuhan. Engkau datang dengan Tuhan. Cari Tuhan. Kalau saya bangun pagi itu, aduh, ya semualah kita bangun pagi. Memang bangunkah tidak? Benuk bangun. Dan saya sudah membuat satu ketetapan. Kalau saya bangun pagi, saya harus mulai buat haleluya. Karena tidak tahu apa mau berdoakan. Ada orang di sini bangun pagi, terus dalam nama Yesus. Hujan turun. Dalam nama Yesus. Brolin, makin hari makin pandai main deram. Ada yang bangun pagi seperti ini? Ada? Ada? Kalau ada wanita di sini bangun pagi seperti itu, sesuatu yang bahaya ini. Takkan dia fikir brolin saja. Salah itu. Oh bro. Sudah ada teman-teman? Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah? Sudah ada teman-teman? Sudah di Sabah? Sudah tidak? Okey, hati-hati ya. Ya kalau berdoa bagi brolin pun, biarlah dengan waktu yang tepat. Jangan teman-teman pagi. Brolin makin pandai Tuhan. Boleh-boleh seluruh semantak Sabah datang serang kita di sini kan? Abis kita. Ya bakar, dia bau bongkar kita punya gereja. Yang play-play dengan semantak Sabah itu. Ada semantak Sabah di sini? Ya kita tidak tahu bagaimana orang disabahkan. Nah, apapun kalau kita bangun, kita harus mulai bahawa mana-mana saja kita akan mau bahawa kita bertemu dengan Tuhan. Di mana-mana pun kita mau bertemu dengan Tuhan. Membangun mesbah. Membangun mesbah. Seharusnya setiap pribadi kita ini harus membangun mesbah. Harus merintuhkan hadirat Tuhan. Amen. Setiap kali. Kenapa Tuhan memberi karunia bagi gereja? Supaya gereja itu luar biasa. Supaya gereja itu mampu melakukan apa tugas-tugas yang perlu. Bayangkan. Ada orang tanya, Pastor. Kan kita mau menyanyi dari hati. Siapa-siapa boleh jadi backup singer? Oh saya kata, boleh saja. Oh kalau macam itu. Saya dengan Master Tan boleh saja main gitar. Oh Master Tan, kalau hati kita dua kuat untuk main gitar kan? Tetapi masalahnya, kalau kami dua pegang gitar. Sekali mau petik. Jangan-jangan terbalik kita dua pegang gitar itu. Akhirnya apa? Orang sudah ready untuk memuji Tuhan. Kita dua lagi mau petik, pegang pun salah. Telepon orang yang pandai mengajar gitar. Bila mau selesai. Satu hari belum selesai kita punya pujian. Nah itu sebabnya Tuhan bagi karunia. Supaya orang-orang ini bertanggung jawab. Dan mereka yang pandai. Dan mereka yang buat untuk kita. Dan kita hanya ikut saja. Dan kita memuji Tuhan. Amin. Dan kita ini sebagai keluarga. Dan kekuatan-kekuatan yang Tuhan bagi dalam gereja itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya kadang-kadang kita rasa bangga bahawa kita ada karunia. Kenapa? Bangga karena Tuhan lah. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Setiap pribadi kita ada. Apapun karunia yang kita ada. Hal yang paling pertama yang kita harus tahu. Ialah kita harus menghadirkan hadirat Tuhan. Kita mau bahawa Tuhan hadir. Satu-satunya dimana Tuhan hadir. Rumah kediaman Tuhan ialah mesbah Tuhan. Apapun karunia saya. Apapun kehebatan saya. Saya harus membawa mesbah Tuhan itu. Supaya hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Jangan sampai generasi saya sahaja. Itu sebabnya gereja Episus yang 60 ribu orang lenyap. Mereka hanya bangka dengan kehebatan mereka. Apa bezanya mereka dengan konsert? Kata si hebat. Berada. Apa bezanya mereka dengan konsert? Tak ada beza. Apa bezanya mereka dengan para-para jago hebatan? Tidak ada beza. Karena kalau mau tahu. Melihat dimana manusia paling hebat. Paling luar biasa. You pergi gereja saja. Zaman itu. Tetapi mereka sudah lupa. Meningkalkan mesbah. Mereka tidak perhatikan hadirat Tuhan. Segala kehebatan tingkal kehebatan sahaja. Hari demi hari. Makin lama makin hilang. Makin pudar. Dan akhirnya berlalu. Kerana dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu. Betapa disenangi hadirat Tuhan. Dari zaman ke zaman. Hadirat Tuhan tetap menarik jiwa manusia. Para artis menarik orang waktu sampai puncaknya saja. Waktu umurnya sudah melimpasi 30 tahun. Kekuatan popularitinya mulai pudar. Akhirnya tidak ada yang mau. Hello. Temu hari ini. Saya sebenarnya dulu artis juga. Penyanyi juga. Tapi hari ini tidak ada orang minta atau gerak dengan saya. Coba itu datang. Siapa namanya? Sini Mahdi datang. Saya dengan krisi-krisi juga saya pergi itu. Beli dia punya CD itu. Berebut. Sain. Autograph bro. Wee bro. Ya kita dua sama artis. Kan? Bangun bro lah. Tetapi makin hari makin pudar. Muncul orang-orang muda. Kerana karunia itu dari Tuhan. Kemampuan dan bakat. Dari Tuhan. Muncul lagi. Dan muncul lagi. Dan muncul lagi. Dan itu boleh pudar. Tetapi hadirat Tuhan. Misbah Tuhan. Tidak pernah pudar. Kerana dikatakan. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ya Tuhan. Nah pemasmur ini berkata bahwa dia sangat iri hati kepada burung pipit. Dikatakan burung pipit dan burung layang-layang. Mempunyai sebuah rumah. Yaitu. Misbah-misbah Tuhan lagi. Rumah baik Tuhan di Yerusalem. Dia buat tempat sarangnya itu. Nah ini sangat-sangat iri hati. Pemasmur sangat iri hati dengan mereka. Karena dia sedar bahwa orang yang di rumah Tuhan terus-menerus memuji engkau adalah manusia yang dianggap berbahagia. Karena hadirat Tuhan itu lebih berharga dari apapun. Hadirat Tuhan lebih luar biasa dari apapun. Karena hadirat Tuhan hadir di tepi laut merah. Laut merah terbelah. Hadirat Tuhan hadir di tembok yang rekod, tembok itu runtuh dengan sorak-sorai. Banyak sekali hadirat Tuhan turun dan banyak sekali pekerjaan ajaib. Lalu saya percaya bahwa Tuhan hadir di baiknya penting bagi saya dan saudara pada hari ini. Membangun misbah. Cari waktu di mana kita harus jumpa dengan Tuhan. Kalau engkau mempunyai hadirat Tuhan. Muka biasa-biasa. Ui, jadi popular itu. Apalagi kamu yang cantik, handsome. Ui, mungkin luar biasa. Karena hadirat Tuhan. Coba kau tengok orang sebelah kiri kanan. Nampak sih hadirat Tuhan. Kalau rasa sakit hati tengok dia, berarti harirat Tuhan tidak ada tuh. Macam mana tengok muka isteri kamu sebelah? Macam mana? Sakit hati sih? Kalau sakit hati, something wrong juga. Sudah tengok orang sebelah kiri kanan? Macam ada glow. Glow, ada glow. Macam ada aura. Hadirat Tuhan lah itu kan? Ada, ada. Mesti ada. Belajar ada. Nah, mesti hadirat Tuhan dikatakan bahwa di mesbah Tuhan lagi burung-burung ini meletakkan. Buat sarang. Aduh, iri hati. Karena pemasmur, dia sangat rintu supaya hidup di hadirat Tuhan. Sangat-sangat rintu. Lalu saya, dosdara, belajar bagaimana untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Yaitu kerintuan saya, dosdara, pada hari ini. Kalau kita datang di gereja, yang pertama yang kita mahu ialah hadirat Tuhan. Kedua, memang harus ada filosof, persekutuan. Amin? Ada orang datang di sini tidak tahu nama orang sebelah kiri dia, kanan dia pada hari ini? Ada? You tahukah? Nama? Coba tengok. Siapa nama orang sebelah kiri, kanan kamu itu? Tahu? Kalau dia tidak tahu, itu kepsi seberang itu. Saya tahu nama orang ini. Nih, Iwi. Kita panggil dia Iwi. Awing. Haleluya. Mesti tahu. Apa? Oh, dia tidak kenal. Itu kepsi seberang. Kan perjanjian kita, kan? Kalau tidak kenal lagi nama-nama, orang yang ada, suruh dia. Tahu, tak tahu. Nama saya, sudah berapa bulan kita di sini. Itu kepsi itu. Kasih dentah dia. Kepsi, bro. Haleluya. Nah, kita membangun mesbah kerintuan kita ialah mesbah Tuhan. Amin? Setiap pribadi kita datang beribadah kerintuan kita ialah mesbah Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Amin? Berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan hadir di baiknya ialah Iqabot. Satu Samuel. Satu Samuel pasal empat. Satu Samuel empat ayat sembilan belas. Ayat dua. Ayat sembilan belas berkata begini. Ada pun menantunya perempuan istri Pina Khas. Sudah hamil tua ataupun sudah hamil lapan bulan, sembilan bulan. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ayat dua puluh. Ketika ia hampir mati berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Dua puluh satu. Ia menamai anak itu Iqabot katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tabut Tuhan telah diampil. Tabut Tuhan itu ialah baik Tuhan juga. Hadirat Tuhan. satu lambang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah Israel. Itu sebabnya mereka membawa tabut ini di dalam medan pertempuran karena mereka lawan orang Filistin sangat-sangat sukar berlawan. Tidak menang tidak kalah. Akhirnya mereka berpikir bagus kita membawa tabut Tuhan ke medan peperangan kalau Tuhan hadir pasti musuh kalah. itu sebabnya tabut itu dibawa tetapi pada hari itu mereka kalah 35.000 pahlawan Israel mati di medan pertempuran itu. dan tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin dan suaminya itu yang orang ini mati di medan pertempuran Imam Eli pun mati dan dikatakan sebab tabut Allah telah dirampas lenyaplah kemuliaan Tuhan hilangnya kemuliaan Tuhan dari Israel hilanglah hadirat Tuhan bagi mereka kalau hadirat Tuhan sudah pergi berarti tidak ada apa-apa lagi yang mau ditunggu di negeri itu. Kalau hadirat Tuhan sudah pergi dari gereja tidak ada apa-apa yang kita mau tunggu di gereja itu. Hanya beraksi bergaya dan tidak kemana-mana. Satu hari gereja itu akan lenyap. Itu sebabnya saya dan saudara hadirat Tuhan itulah keutamaan kita. Sama ada kita rasa kita sangat berdosa itu sebabnya kita mau datang di hadirat Tuhan. Amin. Supaya kita di hadapan Tuhan. Oke. Hallelujah. Keutamaan saya dan saudara ialah hadirat Tuhan. Kalau dapat Tuhan bilakah kau hadir? Dalam puji-pujian hadirlah Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan dia hadir. dan masa depan ada bagi saya dan saudara. Di hadirat Tuhan banyak perkara ajaib terjadi. Di mana engkau tidak mampu buat apa-apa Tuhan memampukan engkau. Amin. Itu di hadirat Tuhan. Lalu dikatakan ikabut kemuliaan Tuhan hadirat Tuhan telah lenyap dari Israel. Betapa pentingnya hadirat Tuhan bagi orang Israel. Sudah hilang tabut perjanjian ataupun hadirat Tuhan lalu mereka rasa bahwa negeri itu sudah tidak ada apa-apa arti. Itu yang kita lihat dalam perkembangan hadirat Tuhan di dalam bangsa Israel. Nah yang terakhir pujian ataupun nyanyian pujian Tuhan hadir di baiknya yaitu berkaitan dengan nyanyian pujian saya ingin membaca 2 Tawarik 20 2 Tawarik 20 21 sampai 22 Setelah ia berunting dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya 22 ketika mereka mulai bersorak sore dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Muab dan orang-orang dari pegunungan Syir yang hentak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah kalau kita lihat bahagian ini selalunya orang baca ini dan betapa hebatnya orang itu menyanyi dan musuh kalah saya percaya karena orang-orang ini tadi yang kita tahu tadi Bani Korah yang terlatih terlatih membangun misbah Tuhan setiap hari mereka terlatih bagaimana untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari saya tidak tahu bagaimana setiap pribadi kita ini dimana dan bila waktu yang tepat engkau jumpa Tuhan ada orang jumpa rasa Tuhan dekat waktu dia kecewa hebat sih lalu ada orang seperti itu kalau dia kalah dia rasa Tuhan sudah hadir nangis-nangis bukan nangis kecewa nangis hadirat Tuhan apalagi orang yang putus cinta masa itu dia Tuhan kenapa boleh macam ini dan dia rasa Tuhan sangat dekat betul-betul Tuhan rasa pegang kepala dia banyak orang seperti itu lalu waktu Tuhan tengok karakter kita seperti itu lalu dia akan membuat kamu kecewa putus cinta hari-hari supaya kamu datang dekat dengan dia lalu karena yang Tuhan mau yalah kamu berjumpa dengan dia amin satu yang surga mau bahwa saya datang dengan dia Yesus berkata tidak bolehkah kamu berjaga dengan saya satu jam saja tengok betapa kerintuan Tuhan bahwa kita dapat berjumpa dengan dia satu jam itu Tuhan sebenarnya dihadirat Tuhan terasa hadirat Tuhan di tempat itu dan Tuhan Yesus mau bahwa murid-muridnya datang dekat dengan dia supaya mereka perasa hadirat itu satu jam saja supaya setengah jam yang pertama masih dia macam banyak pikiran kan wah ini macam mana traffic light apa kerja apa assignment cibu marah kalau kita yang masih sekolah aduh bos marah setengah jam baru kita settle down lalu hati dan jiwa kita mulai tenang dan setengah jam kemudian berjumpalah dengan Tuhan hadirat Tuhan dan bahkan Tuhan cakap di telinga kamu dan kamu mulai bangkit dengan kekuatan Tuhan itu yang Yesus mau yang Tuhan mau bahwa saya dan saudara berjumpa dengan dia rasa dekat dengan dia nah kalau kan waktu kamu putus cinta kamu dekat dengan Tuhan seluruh hati dan jiwa kamu kamu serahkan dekat dan terasa Tuhan bercakap dengan kamu besok Tuhan buat kamu jatuh cinta dan putus cinta dengan dekat jatuh cinta lagi putus dekat sampai tua yang penting bagi Tuhan bawa engkau jumpa di amin hadirat Tuhan itu lebih penting lebih baik satu hari dia pelataran di hadirat Tuhan daripada seribu hari di tempat lain bayangkan Tuhan punya kerintuan ya betul lalu pujian pujian dari Bani Kora menyanyikan menyanyian syukur dan ketika mereka mulai bersorak sore ataupun dalam arti kata lain waktu mereka mulai buat free worship pujian bebas haleluya terpujilah nama Tuhan kurah santar ada orang berbahasa kalau tidak ada berbahasa oh saya tidak ada saya pantai juga buat pujian penyembahan pujian bebas terima kasih Tuhan haleluya 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 surga semut yang ada di daerah daerah kami pun sekecut hati terasa kita memuji Tuhan amin nah waktu Bani ini memuji dan menyembah Tuhan Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amun Bani Muak dan Bani Pergunungan Siu orang Israel menang tanpa berperang luar biasa saya dan saudara perlu maintain hadirat Tuhan rintu hadirat Tuhan strike hadirat Tuhan go hadirat Tuhan amin setiap pribadi kita karena apa yang kita mau tinggal bagi generasi selanjutnya kalau bukan hadirat Tuhan pada hari ini dan tidak ada apa-apa apa yang kita boleh lihat orang pergi ke Pisus orang pergi ke Israel tengok di Pisus sana ini tempat-tempat gereja dimana pastor Timotius bukan Timotius dalam Inggris Timotius tapi Timotius dalam bahasa Malaysia itu berarti nama kamu dalam bahasa Malaysia Timotius apa Tius hai Tius mana si Desi asal Desi panggil Tius itu Yop Sekret orang pergi di Korintus sana dan tidak ada lagi gereja orang pergi di Islam Mabat dimana Kristinopo gereja yang terbesar seratus ribu orang waktu orang masuk dalam gereja itu rasa tidak tinjak lantai betapa hebatnya Tuhan tetapi mereka akhirnya lupa tentang dan mereka menyanyi dikatakan disini bahwa mereka memuji dan menyembah Tuhan dan Tuhan melakukan pekerjaan dan saya percaya bahwa saya merintukan hadirat Tuhan adakah orang-orang yang boleh membawa hadirat Tuhan ini adakah muka mereka lain dari muka kita tidak juga muka kita kita inilah kan yang dapat membawa hadirat Tuhan pada hari ini sekarang saya mau panggil barisan pujan penyembahan ini saya mau menyanyi sekarang mari kita mari kita buat ada satu nyanyi yang saya belajar dalam minggu ini dalam berapa minggu ini Hosana 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 bagi Yesus salah ku ada yang dapat nyanyi itu Hosana Hosana bagi Yesus Tuhan ku Hosana Hosana bagi Yesus Allah ku nah mari kita berdiri bersama dulu oke kena begini jangan sabar sabar karena begini waktu Raja Yehosh sudah takut dia memanggil dan dia memilih barisan pujian penyembahan dan pastilah dia memilih orang yang sudah melayani di baik Tuhan di Yerusalem amin dan pastilah yang pada hari ahad ini juga karena saya yakin bahwa setiap pribadi kita ini waktu kita ingin datang ke gereja bukannya kita hanya untuk datang nanti datang di gereja adakah rambut saya dapat menarik perhatian ya ada juga seperti itu kan tetapi yang paling utama ialah hadirat Tuhan berjumpa dengan Tuhan nah Raja Yehosh memilih dan membawa mereka ini untuk memuji Tuhan dihadapan para musuh nah pada hari ini kita coba karena mereka pun dikejutkan pada masa itu satu peperangan tiba-tiba dan mereka pun dikejutkan itu sebabnya saya juga mau kita belajar kenekor nyanyi ini yang dikatakan Hosana 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 bagi Yesus Tuhan mudah saja kan oke sekali lagi supaya jangan lupa lering hosana hosana Bagi Yesus Alamu Hosana Hosana Bagi Yesus Eh mana pemain temborin tadi? Mana pemain temborin? Oke Karena pada masa itu Mereka dikejutkan oleh Raja Untuk membawa pujian di hadapan peperangan Lalu Mereka punya pengurus itu Dia bawa mereka Lalu dia membawa mereka menyanyi puji-pujian Dengan aksin Oke sebab itu saya Karena masa itu saya ada di sana Saya ada pada zaman Raja Yehoshaphat Ya kira-kira lah kan Saya bayangkan lah Saya pengurusnya Saya bayangkan bahwa saya pengurus Pada waktu itu Dan saya mengarahkan bagaimana Kami untuk memuji dan menyembah Tuhan Oke Nah Hosana kita akan Kalau Hosana kita akan angkat tangan kanan kita Oke coba Hosana Jangan lupa tinggi 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 Hosana Eh tunggu 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 Menarik ini Ikut kami lah Saya pengurus Saya pengarah Oke Hosana Eh tinggi tinggi Tengok saya punya ini Hosana Terima kasih telah menonton Oke Kiri Oke ke kanan Ke kiri Osana sekali lagi Jangan dua-dua Kanan Kiri Yesus Osana Kanan Kiri Osana Bagi Yesus Sekarang lagi Osana kita pusing Kanan Pusing kanan Osana Bagi Yesus Ya pusing kiri Osana Ya kita akan Mulai dengan Itu hanya Pemanasan The real battle Akan mulai Kita nyanyi apa namanya Roh kudus Itu baru Karena masa itu Saya yang pengurusnya Di Raja Yosafat Kira-kira begitulah Nah sekarang Betul-betul kita akan Menyanyi Mulai kudus terjurah Haleluya 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 Amin. Saat pembebasan dia. Pelembu dosa telah diletakkan. Hari bersorak paginya. Aku baru tercuma. Betul di rumahnya dengan sungai cinta. Bila baru tercuma. Kurapi buahnya. Jangan kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercuma. Penuhi umatnya. Dengan sungai cinta. Bila baru tercuma. Kurapi buahnya. Jangan kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercuma. Penuhi umatnya. Dengan sungai cinta. Jangan kuasanya. Minat baru tercurah, murafi ubatnya, nyata kuasanya Anggur baru tercurah, penutup ubatnya, menegang sukat cinta Minat baru tercurah, murafi ubatnya, nyata kuasanya Nyata kuasanya, nyata kuasanya Hosahib Mana tangan kamu orang? Hosana bagi Yesus Dua tuat tangan Hosana Hosana I give Yesus Alam Hosana Hosana Bagi Yesus Tuhan ku Bagi Yesus Tuhan ku Bagi Yesus Tuhan ku Bagi Yesus Bagi Yesus Tuhan ku Bagi Yesus 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 Terima kasih.